Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei anak-anak semua sehat-sehat Alhamdulillah anak-anak kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tematik Yaitu tema 7 kepemimpinan Subtema 3 yaitu ayo memimpin Pada subtema 3 ini nanti kita akan membahas Pelajaran pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 Pelajaran 3 yaitu peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan Nah kerjasama sektor pendidikan di ASEAN itu dilakukan oleh Komite ASEAN Komite ini memfokuskan pada upaya sinkronisasi standar ijasa Memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN Untuk mendukungnya Maka negara-negara ASEAN melakukan suatu kerjasama Apa kerjasama itu anak-anak? Pertama yaitu mendorong hubungan kerjasama pendidikan di berbagai tingkat pendidikan Dengan kedua yaitu mendorong organisasi sekolah tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara Nah yaitu mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa Mengundang dosen untuk memberikan kuliah di negara lain Dan menjalin kerjasama di bidang akademis di kawasan Asia Tenggara Berikut peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan Jadi Indonesia memiliki peran pendidikan di kawasan Asia Satu yaitu menyusun kurikulum sesuai tuntutan zaman Dengan berlandaskan perdamaian demokrasi dan menghargai HAM Ya tahu ya HAM Dua yaitu mendukung program pertukaran pelajar Yaitu melalui pembelian biasiswa bagi pelajar yang berprestasi Tiga yaitu mendukung beberapa, eh mengundang Maksud saya mengundang beberapa pelajar dari negara lain untuk belajar di Indonesia Nih enak ya Selanjutnya yaitu memberikan fasilitas pendidikan Agar pelajar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain Selanjutnya yaitu kerjasama dengan negara ASEAN Untuk mengembangkan IPTEC Ilmu pengetahuan dan teknologi Selanjutnya yaitu pembelajaran yang keempat Yaitu peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang IPTEC Nama yaitu Mengelola pusat penelitian untuk biologi Atau Regional Center for Tropical Biology Biotrop Di mana itu? Di Bogor Bogor, Indonesia lu ya Pusat kan di Bogor Dua yaitu Mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika Regional Science for Education Regional Center for Education Science Mathematics Yaitu di Penang Penang itu mana? Malaysia Ketiga yaitu Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris Yaitu Regional English Language Center Ya di mana? Di Singapura Selanjutnya Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian Regional Center of Great Study and Research in Agricultural Yaitu di Los Banos Los Banos itu mana? Filipina Filipina Itu anak-anak yang bisa ibu sampaikan Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua Walaupun materinya cukup pendek yang untuk Pasut tema 3 ini ya nak ya Selanjutnya kalian bisa melanjutkan mengejarkan Kuis di E-Learning Sekian anak-anak Semoga bermanfaat Insya Allah kita dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih